Demi Nasional Rugby Indonesia belum mampu meraih gelar juara di Turnamen Asia Rugby Sevens Trophy 2019. Meski demikian, Federasi Rugby Indonesia PBPRUI menilai pasukan merah putih telah siap untuk mengukir prestasi di Ajaksi Games 2019. Turnamen Asia Rugby Sevens Trophy 2019 yang digelar di lapangan rugby sendaya telah rampung pada Minggu 11 Agustus 2019. Tim Putra Indonesia hanya mampu meraih peringkat ke-6 sedangkan tim Putri di posisi ke-3. Untuk tim Putra, hasil ini merupakan penurunan karena dalam kejuaraan yang sama pada tahun lalu di Singapura, pasukan merah putih menempati peringkat ke-5. Meski demikian, hasil ini sudah cukup memuaskan bagi pengurus besar Persatuan Rugby Union Jakarta. Setelah mengevaluasi hasil ini, tim Garuda dinilai siap untuk berprestasi di Sea Games Filipina pada Desember mendatang. Memang di event inilah kita ingin tahu kekurangan-kekurangan kita apa untuk kita bisa perbaiki 4 bulan ke depan sampai dengan Desember di Sea Games Filipina. Secara kekuruhan kami sudah mencatat kelemahan-kelemahan kita. Yang paling utama kelemahan kita adalah pengalaman bertanding. Atlet Rugby Indonesia Leslie Deda menegaskan hal tersebut. Ia dan tim tidak ingin mengulangi kesalahan seperti di turnamen ini. Kekurangannya mungkin kita lebih belajar dari kesalahan yang kita bikin pas main. Ya mungkin lebih, tackle-nya lebih rendah lagi. Kira-kira evaluasi tadi dari coach apa dan untuk perbaikan nanti di Sea Games? Untuk tadi pas evaluasi kita disuruh lebih santai. Tim Rugby Indonesia mempunyai target masuk tiga besar di Sea Games 2019. Setelah melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta sejak Februari silam, tim Rugby Indonesia berharap mendapat dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk berujicoba di Sri Lanka, jelang Sea Games di Filipina, Desember mendatang. Hari Setiawan, Jawa Post TV